Ibadah tobat ini akan segera dimulai. Ibadah tobat akan dimulai. Terima kasih. 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 Amin. 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 Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghala-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memuluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilnya Kristus. Mari kita masuk ke pemeriksaan batin. Mari kita hening sejenak. Kita akui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan Allah Bapak. Apakah aku selalu menaati orang tua? Marilah kita menjawab pertanyaan itu di dalam hati kita. Apakah aku selalu ingat berdoa untuk mama papa atau kakak atau adik, atau justru sering bersikap cuek dan acuh? Apakah aku sering bertengkar dengan kakak atau adik? Apakah aku selalu berusaha untuk menyenangkan hati semua orang di dalam keluarga kita? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah aku selalu taat dan hormat pada guru? Apakah aku pernah membuat keributan di kelas? Apakah aku pernah mengejek atau menghina teman? walaupun itu sudah berlalu? Mari kita sesali kepada Tuhan. Katakanlah dosa-dosa kita pada hati kita. Tuhan akan ambil dosa-dosa kita. Apakah aku pernah bertelahi dengan teman? Apakah aku sombong atau iri? berhati kepada teman? Apakah aku sungguh-sungguh telah mencintai Tuhan? Apakah aku selalu rajin berdoa? Sebelum dan sesudah makan atau juga sebelum dan sesudah tidur? Apakah aku rajin menghadiri perayaan ekaristi atau juga rajin mengikuti misal online di Youtube? Apakah aku mencintai Tuhan? Apakah aku mencintai hati kita mencintai Tuhan? Apakah aku jatuh? Apakah kami willh bayar con bumi? Kita selalu rajin membaca kitab suci. Apakah kita pernah menonton film pornografi atau film porno? Apakah kita memikirkan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita pernah gosip yang bahannya teman terdekat kita? Atau teman sekolah? Apakah kita selalu membeda-bedakan dalam berteman antar suku, antar agama, antar ras, antar perbedaan kulit? Apakah kita selalu berbohong kepada guru atau orang tua? Apakah kita selalu berbohong kepada guru atau orang tua? Apakah aku selalu memberontak kepada Tuhan? Apakah kita pernah bergaul seperti bergaul yang jahat? Atau yang mengajak untuk berbohong, untuk tidak menghormati atau juga yang mengajak kita untuk menonton film-film yang tidak pantas? Mari kita katakan dalam hati Yesus berulang kali supaya datang para hati kita dan mengambil dosa-dosa kita dan akhirnya kita diampuni Mari kita hening sejenak, kita sadari Apakah kita sering tidak mendengarkan penjelasan dari guru lewat Zoom? Apakah kita bermalas-malasan dalam belajar? Pengumuman, nanti kalau misal...